Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bertemu kita di kelas bahasa Indonesia untuk kelas 11 seluruh jurusan nah untuk pertemuan pertama karena kita belum berkenalan alangkah lebih baiknya kita berkenalan eh nama ibu Rita Puspita SPD tempat tanggal melahir dalu-dalu 10 Januari 1985 suami Happy Dwi Avandi SPD anak ada dua orang yang pertama Raihan Putra Aino Rahman yang kedua Kanza Putri azkia baik untuk materi kita dalam pertemuan kali ini adalah teks prosedur kompleks kompetensi dasarnya adalah menganalisis informasi berupa penyataan-penyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan adapun indikatornya adalah yang pertama menunjukkan penyataan-penyataan umum dalam suatu kegiatan yang kedua menjelaskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan pengertian teks prosedur kompleks teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang sistematis untuk mencapai tujuan mengapa disebut kompleks karena keterangan yang ada pada setiap langkah yang menjadi teks tersebut kompleks ada prosedur yang dapat ditempuh dengan hanya dua atau tiga langkah prosedur tersebut disebut prosedur sederhana seperti cara mengoperasikan setrika listrik struktur teks prosedur kompleks yang pertama ada tujuan tujuan adalah hasil yang ingin dicapai kemudian langkah-langkah untuk langkah-langkah adalah suatu rangkaian cara atau step yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan ciri kebahasaan yang pertama kalimatnya mengandung kalimat perintah atau kita sebut juga dengan kalimat imperatif kalimat imperatif berfungsi untuk meminta informasi tentang seseorang atau melarang seseorang melakukan sesuatu ciri yang kedua kalimat mengandung kalimat deklaratif kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang ketiga kalimat mengandung kalimat interogatif kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu kemudian yang keempat partisipannya secara umum adalah manusia lima memiliki verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik contoh melakukan menilang enam memiliki verba tingkah laku mengacu pada sikap berikut ini penjelasan mengenai penggunaan bahasa pada teks prosedur yang pertama penggunaan kalimat perintah atau kalimat imperatif ada pun ciri-ciri kalimat perintah adalah yang yang pertama intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi yang kedua diakhiri dengan tanda baca seru yang ketiga kalimat perintah menggunakan pola inversi pola inversi ini kalau kalimat yang baik dia adalah menggunakan subjek predikat nah untuk kalimat inversi diawali dengan predikat kemudian diakhiri dengan subjek yang keempat biasanya menggunakan partikel lah atau kah kedua menggunakan kata istilah teknis kata yang memiliki arti khusus misalnya kata intervensi yang berarti solusi kata istilah teknis ini memiliki arti khusus berkaitan dengan topik pembicaraan tiga penggunaan konjungsi konjungsi adalah kata penghubung atau ungkapan penghubung yang digunakan di dalam antar kata antar prasa antar klausa dan antar kalimat langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian sekarang berikutnya dan setelah itu ada pun ciri yang keempat penggunaan kata keterangan cara alat dan keterangan tujuan kata keterangan disebut juga dengan adverbia 5. pernyataan persuasif kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu kalimat persuasif atau disebut juga persuasi biasa digunakan sebagai media untuk mengajak menghimbau atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya demikian untuk pertemuan kita kali ini terima kasih untuk tugas minggu depan cari satu teks prosedur kemudian tentukan ciri-ciri kebahasan teks prosedur tersebut terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati tinggal